Terima kasih. Ini nggak seperti pasar yang seharusnya. Ini nggak muat ya? Oke, lengkap. Hei, lewat sini Pak. Kok licin banget ya? Pertama kalinya. Ini sih ikan nih. Dibangunin nggak bisa. Kok susah sih nyari? Beneran nggak ada ular ini? Kelunya apa gitu? Kan sama luas. Kelunya dalam bentuk apa sih? Bentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Kalau misalnya ada... Golden Ticket! I love you, Om. Gabrielle Challenge Golden Ticket. Gue dapet Golden Ticket, tapi gue nggak tahu ini Golden Ticket diapain. Kalian melihat kembali di Hoa. Gue dapet Golden Ticket. Ada yang kira-kira gini. Golden Ticket! Wah, nggak begini ternyata. Kebalik. Wah, jangan lupa. Pala Gue dapet golden ticket ngapain lagi Pala gue dapet golden ticket Lanjut kemana Pelataran menjangan Oke 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 otw Sumba epic banget gue dapet golden ticket Epic banget Itu kalo tadi gue dapet menjawab 40 soal matematika Udah kelar kita banget Kelar kita udah Dan ini apa bisa dibilang beruntungannya om Fitra Mulai ini nih Pokinya om Fitra mulai turun Dan yang lebih parahnya lagi adalah Yang lebih parahnya lagi adalah Om Mobi dapet sisa Dan ada kemungkinan dia harus dapet 40 soal matematika Itu yang paling epic Semoga MTK nya om Mobi Bagus Boleh liat contoh gambarnya Udah Uih jangan terbezat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mau putar balik Mau putar balik Gua putar balik nih Kaga dia mau ngerem disini Iya kaga dia mau ngerem disini Salah jalan dia Salah jalan dia Ternyata ngeliat Arief balik arah Hahaha Artinya sekarang Tadinya ketika kita ketinggalan 5 menit Sekarang Arief di depan kita nih Karena kita langsung balik arah nih Iya Artinya Arief cuma semenit depan kita Tuh GLS nya Hahaha Itu tadi dia Mutar balik sini lagi berarti Iya Serius Iya Diarahkan kejalanan yang sama Iya Dia dapet kartu Udah kita cukup barengan sama Arief aja Udah Abis itu kita tinggal liat waktunya deh Tapi gak tau tadi hukumannya berapa menit ya Si Arief dipotong berapa menit ya Hahaha 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 Sampai jumpa 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 Lampu masih nyala kali ya Ini kita masuk ke daerah hutan Wah sudah sampai Tapi kok sepertinya tidak ada tanda-tanda Dari road party Nah kita sampai Saya kebetulan sempat nginep di pelataran menjangan Sama istri saya Dua minggu sebelum cabriole challenge Semoga Itu rituan kan Persis belakang Sepertinya Fitra Airy Beneran Itu rituan depannya Salah jalan deh Ya Ya Curang 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 Oke 8 Dua tiga 40.8 Oh ini nih nih Gue bisa copy paste disini dulu Masih ke arah Gilimanuk Satu jam loh Satu jam dari sini Masih hidup ikan-ikan kita Gak tau ini Jopang Jopang kalau gak ada lawan mati gak sih dia Masa enggak lah Ini jembatan Udah Ketinggalan videographernya Jauh Banget Coba tadi beli Swallow dulu Sendal jepit Tuh Tadi suruh tanya pemancing apa ya Minta clue selanjutnya ke pemancing Minta clue selanjutnya Permisi Oh iya Lagi mancing Iya Selamat datang di channel yang kedua Iya Dan ini merupakan kartu Yang dimana setiap kartu akan memiliki channel yang masing-masing Kayak gitu Ini yang Ulangan Latihan ulangan umum Sikatnya Hutan begini Ngerjain soal matematika Pecahan 2 per 9 Pecahan 9 kali 2 18 Gak bisa 9 kali Hasil dari 1 per 3 Kali 2,4 Bulat dong Ditambah 19 Oh Tinggal diginin Ya ampun Aduh Yang ini gak Yang ini udah kehitung Aman itu Setidaknya ada lima soal Yang salah-salah ini tolong dibenarkan Yang mana sih yang salah Ini yang salah Ini yang saya cari Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ini aneh coba di Ini kan Ini kan aneh 250 kan Tidak mungkin gitu Paling 5 kali 5 Nah Garis finish di sekitar sini Pasir putih Plataran menjangan resort Gak apa-apa Challenge yang ini Kami kalah Ya karena Kami ingin kesempurnaan Pada saat menyiapin barang-barangnya Tapi gak apa Waktu gym di challenge Kami menang dengan Dengan Meriah gitu Minimal finish depan Rituan Minimal finish depan Rituan Siapa tau lu harus turun deh Ayo turun yuk Garis finishnya belum nyentuh Sampai duluan Sampai duluan Sampai duluan Bisa naik mobil gak? Kalau naik mobil bisa gak? Gak naik mobil bisa? Ya sama dong Kalau gitu kita berdua Ya apa-apaan ini Enak banget Gue tadi salah Kesana tuh Petalnya kesana Muter-muter Ada apa aneh Rituan menang di sawah doang Di sawah dia menang Oke lah Gue kan gue menang sini Di sawah menang Tapi di jalannya Nemuin tepatnya Kita menang Gila kaki gue babat Enggak gue matol Lu gak ini gak Lu cuci ya? Enggak gak gue cuci Si Arief tuh tadi ngintil di belakang gue Wan Terus kemana dia? Tiba-tiba dia belok kiri Hah? Sampai cuman Finis 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 Jadi Wan Lihat tuh kotak yang salah Disini Sama aja Iya Kepala-kepala Kepala 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 Lihat Gua salah kesana tadi Apa namanya? Muter-muter Oke, ini bergantung Bagus Bagus Oke, kita udah masuk ke komplek pelataran penjaman Barusan kita di cek suhu segala macam Tadi katanya ambil kiri Oke Oke Gila Ini cabrio gue dibawa masuk kesini Oke Oke Gue finis ketiga Barusan ada drama dikit Karena security tadi nyuruh kita ke bajul Eko Jadi gue udah ngabisin 10 menit lebih buat ke bajul Eko Ternyata beda tempat dan gue harus balik kesini Ya gue buang-buang 10 menit lah Tapi gapapa yang penting gue finis dengan selamat Katanya mau mobil belum nyampe nih Jadi yaudah kita cerah dulu deh nungguin mobil Tidak mau mobil Wah Pada kemana ini? Pada dimana? Jadi ini kenapa baru sampe ini? Hah? Kenapa baru sampe? itu beli barang-barang semuanya itu beli di dan pasar ya lebih berkualitas ya saya nggak peduli sebenarnya yang lain masuk ya semuanya susah sekali nyari barang ini barang ini beli karton lihat dong ini jam 9 kurang ini sebenarnya saya ngundang kalian kesini untuk fine dining tapi kenapa jadi bajunya begini semua kandisir anda ini gimana mas fitra bisa rapi bentar-bentar dia dalamnya kos oblong enggak tadi tadi pakai ini dalamnya kos oblong tinggal koloran begini emang kalau gak diner kenapa ini kan X mood gitu atasnya kemeja namanya juga di samping saya juga jadi kelamaan nunggu Angel saya juga sampai pada tidur kan saya bingung nanti di kunciin gimana nanti oke deh karena sudah terlalu malam habis main sawah sudah oke sudah terlalu malam ini juga udah pasti harus makan dulu tapi ulang tadi nggak denger saya ulang iya karena sudah terlalu malam dan ini juga udah begini bentukannya udah saya nggak bisa ajak fine dining langsung saya umumkan saja untuk pemenangnya adalah bentar 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 apa lagi gini eh apa itu karton sama air nggak ada hubungannya karton-karton buat ini air maksudnya oke gini-gini kita satu-satu deh protesnya oke ya coba dari yang fitra dari yang fitra nggak semua serahin ke panitia semuanya kalau lu komplain yang gua nggak terima gua akan komplain atas komplain lu tapi gua nggak ada komplain yang sama panitia ada om obi dulu om obi duluan berderet berderet karton air nggak ada hubungannya ya terus itu ikan jari yang beden pasar itu kenapa ya ngapain panitia serai panitia serai saya nggak kenapa jadi pada duluan terus anjut rinduan nggak dikasih tahu harus ngumpulin amplop sedangkan itu adalah bukti makanya ada tulisan di-approve kalau misalkan dikasih tahu ikan harus dirawat minimal minimal amplop itu bisa jadi kenang-kenangan namanya challenge ya nggak semuanya kira-kira air dulu kayak waktu sebelumnya juga begitu oke Arief gimana oke gue beberapa kali dirugikan oleh panitia yang pertama pas gua tuh udah nyampe di sawan itu udah cepet banget cuman selisih tipis sama Om Fitra tapi videographer ketinggalan dan gua harus menunggu videographer sama gua juga menunggu videographer cuman itu udah udah problemnya udah clear udah solve sama Cia dikurangin 10 menit dan gua emang nunggu 10 menit videographer nyasar oke yang kedua yang pas orang mancing gue kan dapet golden tiket yang lain semuanya dikasih titik koordinat gue nggak dikasih titik koordinat sama sekali emang sengaja gua membuang waktu 10 menit untuk temen-temenan itu ya udah ada kalau gitu saya juga baru keinget ada tadi katanya nggak ada jadi gini cangkul cangkul itu udah dapet kan cangkul terus habis itu udah di video call sama Bapak Pala ya Bapak Pala bilang Oh ya udah udah oke ya udah oke semua jalan tapi ternyata disini dibilang cangkulnya salah enggak emang salah kan cangkul mini di ditulisannya cangkul kecil tapi kan sudah di verifikasi bukan bukan untuk yang 307 cm itu cangkul kecil enggak itu tetep gede cangkulnya harus segini cangkulnya oke oke udah satu lagi terakhir 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 gua udah nyampe disini itu tipis banget sebenernya waktunya amari itu enggak enggak jauh jauh tipis tuh gua sama lu iya gua lebih cepet itu kan faktor lapangan ya faktor lapangan kata-kata satpamnya tim road party atas nama Fitra semuanya ke apa bajul-bajul bukan bajul-bajul gua jauh banget keko bajul gua nyampe situ sendirian ya udah faktor lapangan dan itu terserah security mau ngerein gimana oke biar biar lebih singkat ayo lebih singkat kita panggil aja panitianya untuk menjelaskan kondisi lapangan sebenarnya kayak gimana para peserta menyangka yang menang adalah yang paling cepat tapi tentu tidak hanya itu ada sejumlah penilaian lain seperti ketepatan item yang dibeli serta kerapihan baju saat finish Arief Muhammad mendapatkan potongan waktu karena mendapatkan golden ticket sementara Ridwan Hanif dihukum waktu karena meninggalkan videographer terlalu jauh Bung Fitra juga mendapatkan hukuman waktu karena paculnya terlalu besar dan setelah melalui penghitungan panitia inilah juaranya eh gua berapa? 3 jam 39 menit dan pemenangnya untuk challenge ini silahkan Bapak Bapak siapa? kok belum pernah menang sebelum ya? cuma gara-gara lotre nih jadi sudah resmi pemenang challenge pertamanya adalah Arief Muhammad kemudian juara keduanya Bung Fitra juara 3nya Ridwan dan juara 4nya adalah Om Mobi 5, 3, 2, 1 poinnya eh bentar hadiah apa ini? hadiah challenge ini apa? kita belum dikasih tahu dari kemarin ya ini challenge kita ngapain challenge ini buat apa? ya secara keseluruhan kita belum tahu loh beneran tunggu saja nanti akan diberitahu tapi ada hadiahnya kan? ada hadiahnya tenang saja tapi harus sesuai janji panitia yang kemarin dekatnya lebih besar dari jimmy challenge ya bener ya panitia? enggak enggak gini 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 ini kalau nanti challenge-challenge kedepannya yang menang lotre yang menang lagi mendingan gak usah ikutan loh ini gue setuju kalau ini gue setuju om ritualnya lu hanya kesempatan yang sama untuk mengambil kartu itu ini kalau Om Mobi dapet yang itunya bisa menang deh bisa diterima ya om juara 2 harus diterima dong ya harus terima dan sekarang teman-teman bisa dipersilakan untuk istirahat karena besok akan ada hari yang lebih berat oh iya ikan-ikannya ikan-ikannya harusnya dijaga ikannya dan udah 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 di tadi udah udah dikasih tahu dan udah dipahami silahkan boleh istirahat ya kembali ya ayo kita istirahat ya panitia mau makan apa heran seneng banget menang MAZ Chris aja hahaha sebenernya udah nyangka sih bakal juara 2 tapi nyangkanya juara 2 setelah Ritwan saya pikir Ritwan yang juara 1 ternyata Arif tapi ya udah anyway gak berubah juga saya pikir saya juara 2 ternyata juara 2 tadi si Ritwan sempat bertanya ke saya kenapa dia dinilai oleh panitia lebih lambat dari saya waktu tempuhnya tadi saya bantuin dia juga protes ke panitia karena mestinya saya tidak lebih cepat dari Ritwan tapi setelah dihitung-hitung sih kalaupun saya di koreksi waktu kedatangannya tetep aja saya juara 2 kunci kemenangan adalah ini hahaha udah masuk sawah udah cari kegubuk lewat lumpur-lumpur tapi tetep bisa pakai setelan yang sama seperti berangkat bersih yang lain gak ada yang bisa kita juara 2 tapi ini panitia sih luar biasa effortnya dan bener-bener kita gak nyangka kita belum dikasih tahu hadiahnya apa tapi kita jadi pengen tahu 11 hari kedepan mau kayak gimana lagi ini bakal epic banget sih juara kedua udah model yang bagus di challenge pertama udah lari-lari di sawah terus tadi berantem sama yang mancing terus ya banyak deh gak makan siang pula gitu kan luar biasa dapet juara 3 even juara 2 aja enggak aduh kalau kami menang lagi di challenge ini itu apa ya bener-bener terkalahkan gitu kami tadi mungkin agak setengah-setengah ngalah gitu beli ikannya di denpasar jauh-jauh nyasar ke pasar sana sini gitu normal-normal aja jadi biar mereka juga merasakan apa rasanya menang di amazing race dan ternyata Arif yang menang menangnya itu ya ada faktor hokinya ya kan kami kalah gak apa-apa kalau menang lagi malah malah nanti dicurigai oh mobil emang unbeatable gak apa kalau kami ingin menang kami bisa menang tapi untuk amazing race yang Cabredel challenge kita kasih mereka menang dulu ya besok-besok kami tidak kasih menang dan ini senjata bukan senjata pegangan kami ini senjata ini pick up ya kan bukan mini apa sih empat besar sana pergi ini bukan senjata pegangan kami ini adalah mini roadster ganteng itu ya bukan pick up ini mungkin kalau pakai mini tidak begini ceritanya gak sabar yang besok untuk menangkan ini gue bahagia banget jujur aja karena sebenarnya yang bikin gue happy di challenge kali ini bukan karena gue menang juga di challenge yang pertama tapi ini beda banget sama jimni challenge sebelumnya kalau di jimni challenge telannya itu kayak kary tuan om fitra kayak gue gak apa-apa kalau gak menang challenge ini yang penting gue jalan-jalan yang penting gue happy yang penting blablabla di cabriole challenge ini beda banget vibe-nya semuanya pengen menang semuanya ngotot dan gak ada yang sok jadi malekat disini jadi gue seneng karena kompetitifnya semakin apa ya semakin menjadi-jadi gitu gak kayak jimni challenge gue cukup happy sih dan menurut gue ya ini jujur om fitra sini deh ini kita jujur ya maksudnya ini bukan karena gue menang tadi kita udah ngobrolin ini sebelum kita tahu hasilnya apa cabriole challenge jauh lebih seru dari jimni challenge iya gak sih? ini bener-bener top dari mulai kita dikasih mobil pick up terus abis itu itu mind blowing banget kita gak ada yang tahu sama sekali abis itu ternyata amazing race-nya bukan sekedar cepet-cepetan tapi ada poin-poinnya gitu kan cuman emang nyebelingnya kita gak pernah dikasih tahu oke sekarang ini keberuntungan iya 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 coba kalo kesebaliknya pasti lo akan melakukan protes yang sama kan iya 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 tapi ini shout out lu protes gak? lumayan tapi ini gue shout out buat panitia buat kru semuanya kru road party tim road party panitianya sekarang udah jauh lebih kreatif dan itu bikin kita wondering sebelas hari ke depan mau ngapain lagi iya gue jadi penasaran ini bakal apalagi challenge-nya oke selamat tidur malam ini om fitra anyway apapun kebetulan panitia congrats luar satu thank you om thank you buat semua tim road party oke ini sebenernya muka gue masih fresh gara-gara tadi pagi gue cuci muka pakai facial wash MS Glow tapi sekarang karena gue udah nyampe gue cuci muka lagi biar lebih fresh lagi sudah segar pembali deli selamat menikmati jaga oke selamat menikmati 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 siapa yang pandu Infiniti jamur Jadi intinya nggak ada yang enak duanya Buka Buka Apa ini? Sampai ada lalat loh Panitinya nyediain ambulans kan ya? Ini kita bukan keracunan ikan, ini keracunan bumbu Ikannya sih, stop Udah boleh buka belum? Aduh, ada dua lagi yang gue curiga punya gue Amo B, tadi kan lo masak dua ikan ya Omeng Satu kan gosong Nggak gosong, nggak ada yang gosong Jadi yang gosong itu bumbu lain yang udah dibuang sebenernya Ikan lo mateng nggak tapi? Nggak tau, ini perut kok nggak enak ya sekarang Tadi kan lo buru-buru yang kedua, yang kedua mateng nggak? Gini ya, Riep Kami nggak bisa membedain mana mateng, mana nggak Oke, gini-gini Lo masak ikan lo yang kedua, kira-kira berapa? Binya, masakan kita tuh nggak ada yang enak semua Nggak ada yang ngitung, gimana cara ngitungnya? Dapet mentah? Nggak, sebentar banget Nggak tau mentah atau udah mateng suara kita nggak bisa ngeliat bisiknya? Nggak tau banyak, nggak tau dikit deh, bener deh Bener, nggak tau seberapa banyak, seberapa dikit Tapi kalau ikan laut sih harusnya mentah juga nggak apa-apa sih Soalnya ada dua makanan yang tidak enak Saya mau nanya dong Kalau misalnya empat-empatnya bisa nebak gimana? Yang paling bagus presentasinya pasti ada Biar panitia aja Biar panitia aja, kita serahkan aja Jangan mau pengaruhi Nyari-nyari itu kan kartu itu tadi kemarin Golden ticket Oke Makanan tadi yang kalian cicipin Itu dalam makanan kalian Jadi kalian bisa mencoba untuk menebak Makanan nomor berapa Urutan nomor berapa yang makanan kalian punya Cara nebaknya gimana, chef? Ya, kalian tinggal lacingkan nyari Sesuai nomor yang kita coba Berarti yang dipilih ya Sesuai nomor yang kita yakin itu makanan kita Iya Oke 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 Ntar, ntar, ntar Mikir Oke Eh, ntar Oke Oke, kita hitung ya Oke Iya Tiga ke satu ya Tiga, dua, satu Oke, acung kan Buka Gila, ini Artinya gini deh Makanan nomor dua dan empat Saking nggak enaknya nggak ada yang mau milih Om, gue ragu tadi punya gue antara nomor satu sama nomor tiga Gue juga ragu satu sama tiga Karena makanan gue nggak mateng dan asin banget tadi gue bak Iya, dan satu dan tiga tuh nggak ada santengnya Makanya gue pilih nomor tiga Enggak, nomor satu karena gue nyobainnya nggak ini Nggak, nggak terlalu feel Gue tebak punya lo Gara-gara langsung Lo nomor dua Iya, lo nomor dua Gue tebak punya lo Lo nomor dua Oke ya, jadi dari nomor urut yang pertama dulu ya Saya jelaskan Yang pertama itu punyanya Mas Sarip Jadi tebakannya Mas Sarip itu bener Ya, satu Oke, yang nomor dua itu punyanya Mas Ridwan Gue pasti tiga Ya, yang punyanya Menurut lo lebih enak punya gue ya? Bukan Gue tadi waktu yang pertama Gue kan nggak mateng tuh Langsung gue muntahin Nah, itu gue bumbunya nggak begitu berasa Tapi kan, tadi kan Saya udah bilang yang paling enak katanya punya lo Terus lo memilih punya gue Berarti menurut lo yang paling enak punya gue Iya Aduh Oke, Arief bener Ritwan salah Oke Naik dulu ya Nomor tiga Itu punyanya Omobi Enak gue aja soalnya Dari semua yang paling enak tuh nomor tiga Tandanya tuh punya Om Fitra Gak lebih semuanya ya? Enggak Asin banget Makin asin makin enak Jadi yang bener rebak Omobi sama Ritwan Sama Mas Sarip Omobi sama Arief ya Iya Jadi yang menang dapat poin tiga Iya Yang kalah? Yang kalah? Untuk yang kalah? Nol Yakin tadi paling enak punya Ritwan Soalnya setelah saya coba Punya saya tuh sempurna banget lah rasanya Gak jujur Kalau menurut saya Chef yang paling enak sih nomor tiga Tiga, paling enak Hah? Rasanya paling dalam Rasanya garam semua Rasanya dalam banget Enak banget Itu merica semua Itu merica semua Tapi enak banget itu selera saya Jadi selera bisa menutupkan Dan menurut saya yang paling gak enak Yang jangan sampai disajin di restoran Itu nomor empat Padahal saya udah nyontek Pake bumbu balinya yang Chef bikin Tinggal nyemplungin aja Jangan lupa Cuman lupa bumbu lainnya Menurut Ritwan yang paling enak punya saya Nanti gue masakin mana di rumah Karena gue ada ini Nanti gue masakin Gue gak nyobain lebih dalem Nanti gue masakin Lebih penting Eh itu sengaja Chef Biar nutrisari Biar vitamin-vitamin ikannya itu Gak rusak kalau terlalu matang Chef, sekarang kita boleh makan yang beneran gak? Yang dimasak sama Chefnya Oke, makan siang Itu paling penting Tapi saya mau makan makanan saya sendiri itu Yaudah, bener ya Bener ya Kita sih makan makanan yang bener aja Pakai nasi tapi Gak lagi Saya lagi pasti Gimana? Enak kan masaknya? Enak 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 Kenapa sih? Nanti saya masakin Enak sekali Sekarang sudah makan Sudah masak ya kan Ini gak dihitung makan sih Belum makan Makanan kita bukan cuma ini doang kan? Tapi masuk makanan kan? Itu dihitung penyiksaan sih tadi Oh iya Oh begitu ya Tapi seru ya Boleh, boleh Masih ada mini game selanjutnya Untuk menambah poin Supaya lebih semangat Teman-teman akan diminta Untuk Ya Ini kenapa pada kesini ya? Padahal gue yakin tidak ada disini ya? Gue gak tau Pas bangun tidur Ngeliat handphone Tantem mobil Wa Morning sayang Aku abis mimpi kamu selingkuh Akhirnya gue bisa masuk rektor muri Terima kasih telah menonton! C다가 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton